Intro Kita hidup di negeri sendiri Jangan sampai kita terus dijajah Dulu kita dijajah Belanda Ternyata hari ini Kita dijajah oleh bangsa sendiri Yang duduk ada di parlamen sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berjumpa lagi dengan saya Ravis Umar Kali ini Kita berada di momen spesial Podcast Perluakan TV Dan tema kali ini juga menarik Untuk pemirsa Perluakan TV Saya bersama dengan Vivina Caba SPTKST S.W.W.H.A.T Kalau boleh itu ada berapa saja Pak? Saya Rahmat Ceguri Rahmat Ceguri Kalau disuruh saya yang mau Sekretari Saya akan berhubung ya Baiklah saya akan berhubung Baik, ini Pak Jadi ini pak Baik ini pak Tetapi mereka spesial banget Karena Pel Verf didupa Di casos Lebih sampai baru-baru Terjadi Di Singapura Di итель Terdapat Berakah ini Perluakan sehingga disumbuhkan di jolak di antara lapisan masyarakat di Kabupaten Kabupaten khususnya umumnya di Indonesia, dimana ada beberapa koin yang menjadi solotan. Itu kalau tidak salah 13 koin yang menjadi solotan, dan kemudian juga ada beberapa koin yang menjadi penawakan, bagi kaum buruh, karena disebut merugikan untuk kaum buruh khususnya. Kalau boleh tahu apa sih, Pak, yang merugikan itu bagaimana kemudian menimbulkan koin yang kebawakan khususnya bagi kaum buruh, adalah bahwa secara umum bisa disinginkan yang pertama adalah jaminan kepastian kekerjaan, dan ini adalah jaminan sosial. Hal ini benar ya, menyebabkan terjadinya penolakan tahun buruh di mana-mana. Karena tentunya, bahwa dengan aturan sebelumnya saja, tentang undang-undang 13 tahun 2003, tentang ketenang pekerjaan, belum mampu menimbulkan kekerjaan, apalagi dengan hak kanta ini, atau hari ini sudah disahkan, undang-undang cipta kerja, jaminan pekerjaan, jaminan pekerjaan, kemudian jaminan pahal, dan jaminan sosial. Kemudian, ada juga disitu, jaminan sosial, dan jaminan pekerjaan. Karena jaminan lupa, ada isu dan politik, yang saya dengar juga dan mampu menunggu, bahwa orang-orang yang terang dengar, bukan lain, luar kebisik, Anda yang ingin menjelaskan, bahwa orang-orang yang tahu, ini dan sebagainya, bukan dibutuhkan wajar kebisikannya, Pak. Saya bicara sepertinya, bahwa dari gerak awal, yang dimasukkan oleh pemerintah, kepada pemerintah ini, untuk dimasukkan oleh pemerintah, awalnya mereka nanya pemerintah, tentang adanya upah minimum pemerintah, sehingga upah minimum pemerintah, dan lainnya, itu tidak dimasukkan oleh pemerintah. Rauh adalah bahwa, hari ini, di Geomaratus, upah minimum pemerintah itu, sudah satu pendidikan di atas abis. Jadi, jika kemudian upah minimum pemerintah yang dihilangkan, upah minimum sektoran yang dihilangkan, atau bahwa tingkat dari pemerintah adalah, bukan hanya di tahun kemudian, tidak ada kebisikannya, tapi kemudian, mengawati nanya, atau baru usaha dapat menguntungkan diperlukan. Jadi, mereka tolong lawan bernukung maju, lalu sekarang kan dihubungkan kebisikan, lalu sekarang kan dihubungkan kebisikan, lupanya itu, lupa itu, lupa itu uang bernukung maju, lupa itu, lupa itu ya. dia datang kebisikan, lupa ini di atas provinsi ya. Soalnya, jahat kebisikan, lupa ini, yang di atas provinsi ya, Yang diatur itu, dari 2008 itu, yang ditetapkan di provinsi yang dihapus. Jadi, menimbulkan kakawasan dari dari seluruh di mana upah yang dihubungkan kebuatan bisa jadi oleh perusahaan di ikuti upah teman-teman provinsi yang dihapus. Bisa, ya, berat, 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 berat. Ada juga di berita yang baru-baru saya dengar, mengenai upah minum, ada yang minta untuk dinaikan, karena itu, di mana yang berusaha di Kabupaten Keolahakan. Karena kita lajemennya sebagai pembawaan, kita naikkan upah minum itu pasti, hilang tahunnya, baik untuk pekerja atau bulan-bulan. Itu mengharapkan kita naikkan. Sehingga, setiap tahun, di mana-mana bisa lain untuk mengunikkan sosialis seperti ini. Pasti, sehingga para guru yang diberatkan, di mana-mana kita menarikkan semuanya. Walaupun misalkan sekarang ada disu, terus bangun, kita tanya, kita tahu ini tidak segera, itu efek daripada kemarinan kami, kita kerja di mana, misalkan, pasir ini adalah bagaimana kita tahu. Ini nilai pertumbuhan yang penting dan juga misalkan yang tidak akan menaikan yang ditanya. Tapi kita ingin dulu nih Pak, karena saat ini kondisi aja dengan pandemi, tapi nggak apa-apa, ya bahkan Indonesia bisa dilakukan dengan pandemi. Karena ada undang-undang yang mengatur bahwa anggaran itu, kita khususnya dulu untuk pandemi. Itu apakah dari buruk, masyarakat ada ingin, rasa ingin, ada kenaikan, atau menemu pandemi berakhir baru kita ingin ada rasa kenaikan. Bapak-bapak ingin dulu? Ini kaitannya dengan penolakan orang-orang kita. Bahwa kondisi, di luar kata, sesudah, untuk yang indonesia, kita sedang menghadapi penolakan COVID-19. Bapak-bapak ingin kita bahwa kondisi, manusia, penutup, sejuruh dan menghadapi penolakan ini. Jadi kita tidak membiayai bahwa kondisi yang menghadapi penolakan COVID-19. Kenapa ingin dilakukan ini? Bapak-bapak ingin dilakukan ini. Karena kita melihat bahwa dalam lapangan itu, kita mengadapi prosedur. Jadi, kita melihatnya bahwa ada cacat awal, dan cacat material tentang pengembangan pengembangan. Tomah saya sampaikan untuk masalah ini. Saya contohnya, saya dengan keterangan kembangan Pembangsa injung 2012, tahun 2011, tentang pembentukan perarahkan perlindungan perlindungan Indonesia semestinya sebuah pindah-ndungan itu melalui tahapan-tahapan biarannya yang harus dilakukan. Bahwa yang pertama, harus ada dah, kemudian yang kedua bahwa itu harus tertentu, selain itu ada partisipasi publik untuk bagaimana membuatannya dan lain sebagainya yang tidak jadi tahapan-tahapan jadi seolah undang-undangnya harus sebarang dibuat dan disahkan tanpa melalui tahapan-tahapan itu yang menjadi konsum, kita harus melakukan penolakan artinya dan kita akan melakukan penolakan dan dinaju, dia juga menurutkan satu kolom-tahapan juga efeksiung gila-gila itu proses yang cukup dituruh sehingga ada apa? terima kasih apakah ini kemudian mengabit dan metanya harusnya dari bawah pemerintah konsum dulu terhadap pandangan ini mulai di situ enggak yang secara terbunuh atau masyarakat masalah itu dan undangnya baru melibatkan perolahan atau melibatkan perdiagiasinya hak-hak di rumah tersebut tadi mengenai cat formial dimana ada Bapak Ketiria dimana Bapak Ketiria ada beberapa Bapak Ketiria di Bapak Ketiria ada 4 kali Bapak Ketiria dimana salah satunya ada naskah akademik saya dapat naskah akademik di mana ada 2 ribu lebih halaman yang belum penuhnya saya baca juga karena masih mempelajari apa sih ini yang menjadi kontroversi sampai ibu menolakan besar-besaran dimana ada pihak yang diuntungkan ada pihak yang diundikan ada pihak yang merasa kemudian ada pihak yang merasa di tinggikan dan disitu juga membuat perasaan bahwa sebenarnya itu undang-undang cipta kerja itu institusinya untuk apa sih Pak? kemudian undang-undang cipta kerja itu sebenarnya menurut mata kaum buruh itu lebih mana yang lebih diuntungkan? apakah kaum buruh atau 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 yang lain ini saya bicara dari koronomis awal lahirnya undang-undang undang-undang jadi ketika akhir tahun 2019 sudah sudah masuk ke pemasan bukan pemasan isu bahwa akan adanya lahir undang-undang yang baru yang namanya dulu namanya masih cipta lapangan kerja silakan tapi ketika dipresentkan silakan kemudian diubah kita terlalu itu baru isu kemudian kita dari konfederasi KSPSI saya masih ingat tanggal 12 Februari 2020 kita melakukan aksi itu pertama untuk mempertanyakan terhadap itu betul tidak akan ada yang undang-undang ini pada BRSI waktu itu sama bertang sekaligus menggarifikasi tentang besok bahwa akan ada jahit yang pada aksi kemudian itu dari Dewan Perlapalahan yang tersampai menyampaikan bahwa sepanjang ini mereka mengatakan bahwa belum ada naskah ataupun tidak yang disampaikan oleh perintah terhadap kepada DPR itu tanggal 12 per 2 hari 2020 kita melakukan aksi sampai dengan sekitar jam 15.30 itu sampai berujungnya ketika begitu kita selesai mengatakan aksi kemudian 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 kami melihat dari draft awal karena kan kita tahu ini draft ini berikutnya awal ya Pak berikutnya menjauh ketika pertama yang diserahkan itu sekitar 1028 halaman diserahkan kepada DPR kemudian berkembang berkembang pembahasan ada yang 1035 halaman ada kemudian kalau tidak salah 905 15 dan terakhir kemarin-kemarin terakhir setelah diserahkan itu ada suisi 802 dari juga draft ini yang begitu bergantikan itu pertanyaan ada apa dalam draft ini kemudian juga pertanyaan pertama adalah ketika diserahkan sebagian anggota DPR yang hadir tidak menerima draft bahkan itu diakui oleh waktu itu yang sebagai pimpinan cindangan bahwa mereka sendiri tidak menjadinya semuanya draft itu hanya berdasarkan waktunya 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 itu tidak akan terluka tapi sampai hari ini ada perubahan kembangan tapi setiap aslinya yang diserahkan itu sebab kami berpengar tapi itu memiliki banyak kepada perusahaan tersebut kapitalis yang ternamen Pohoda nah kami melihat untuk berapa waktu banyak kebutuhan kesejahteraan kita yang dulu yang ada tadi mengenai perubahan draft dari awal draft kemudian perubahan ke satu ke dua ke tiga dan seterusnya apa poinnya dari perubahan draft itu apa sih yang diubah jadi diubah jadi kemudian timbul banyak apa dimana-mana bukan hanya apa info buruh karena di dalam di dalam di dalam di dalam cipta kerja ini itu banyak kluster ada sedikitnya 11 kelas bahkan sebelumnya ada kluster pendidikan sama kluster kemudian bahwa terjadi terjadinya pergantian draft itu memungkinkan karena banyaknya kalau kemungkinan ada usaha-usaha dari pemerintah untuk merevisi namun sampai saat ini yang hasil revisi ini yang di fix belum ini yang kita terus melakukan penolakan berarti naskah dari bunda-bunda cipta pasti di luar pembunan itu pasti di luar satu minggu setelah gerak atau misalkan menjadi bunda-bunda maka itu diserahkan di dalam jadwal 30 hari maka itu harus ditandakan di presiden tetap 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 kemudian ada juga setelah aksi perolakan dari berbagai user ada salah satu nantri yang menyampaikan keterangan bahwa bunda-unda cipta kerja itu apakah itu benar tapi masih ada yang diberugikan dan lebih banyak itu atau lebih banyak yang diberugikan jadi kembali kepada masalah transvalansinya transvalansinya geraknya sendiri yang mana yang dipakai yang mana yang mau yang mau dijadikan cuat bahkan itu sudah disahkan masih ada terjadi istilahnya revisi-revisi sementara sementara ketentuan undang-undang tentang membentukan peraturan perundang-undang bahwa setiap naskah setiap beberapa yang sudah kemudian disahkan menjadi kemudian posisi pelawatan ini aksi penelakan terjadi di DGT itu pelawatan terjadi di DGT pelawatan untuk ditetapkan kemudian aksi untuk apa namanya menyampaikan asyik kepada lewat dan kemarin cerita yang terjadi di DGT bahwa salah satu opil ketua DPRD Kabupaten DGT yaitu Ibu Majin X sepertinya dengan buruk dimana beliau menyampaikan apa yang beliau merasakan dan apa yang menurut beliau benar dan beliau juga menyampaikan dalam bentuk suratat polis bahwa aksana beliau menolak mudah-mudahan cerita kerjanya lebih baik itu jadi itu kan tentang aksi yang terlalu yang terlalu yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh federasi KF dan beberapa federasi yang lainnya atau masyarakat sehingga waktu itu diterima oleh DGT bagi ke DGT Dan itu namun pun demikian bahwa Revan Pekan mempertanyakan tentang kelaminan Tuhan Tersebut bahwa kok kenapa ini harusnya berdasarkan aktuisi tapi terlebih Terima kasih. 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 secara selasa sudah melakukan konsolidasi di tingkat pimpinan pusat. Tadi melakukan konsolidasi di tingkat pimpinan calang di perwakantan. Upaya-upaya melakukan aksi di jalan ataupun misalkan ini berhasil seperti, masih mungkin dilakukan, masih mempunyinkannya. Artinya bahwa selain uji materi ataupun judicial review ditepuk, aksi-aksi tersebut masih mungkin dilaksanakan, terutama dikaitannya dengan menunjukkan kelaksanaan uji materi. Jadi masih ada kemungkinan dari kamu ini melakukan aksi atau uji materi. Tapi sedikit yang lain, cekak. Dari beberapa uji materi kemudian aksi yang dilakukan, masih saja terdapat okum, masih berdata anak ismi. Menurut Bapak sendiri, apakah dari Bapak selaku ketua cabang, memerintahkan kita untuk melakukan aksi ini dengan rapai, atau terserah sendiri. Jadi gini, kalau saya sebagai petua pimpinan cabang, ketika melakukan aksi, maka harus sesuai ketentuan atau prosedur undang-undang. Undang-undang tidak diperlukan. Maka ketika menurut kemarin adalah undang-undang tentang kebebasan memukakan pendapat di muka umum. Dan selalu saya bilang kepada anggota saya, Mbak, ketika melakukan aksi, sesuai prosedur, sesuai dengan hukum, jangan melakukan hukum. Dan sudah bisa dipastikan dan dibuktikan ke waktu. Pada saat aksi yang melakukan, kurang-kurang gimana, luar biar sebelum konteks kita selalu ada. Tapi sepanjang kami melakukan aksi, insya Allah selalu terjaga kekondisiannya. Jadi pada intinya, Bapak, setelah ketua cengok, memiliki arahan kepada anggota, melembangkan aksi untuk terasa, kita selalu berbuat damai dan selalu berprosedur pada bintang-bintang yang terakhir. Karena kita juga bertanggung jawab atas tentunya ketergunaan dan keselamatan mereka, juga kepentingan ketergunaan hukum dan lain sebagainya. Nah, karena kan kalau ada anakisme ini antara burung dengan polisi, sepatah-patahkan kita didonggokkan ini, jadi selalu menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat umum atau masyarakat awal, bahwa ini demo ini berbuat anakisme sampai menusak fasilitas hukum dan lain sebagainya. Apa sih untungnya? Mereka yang ingin disuaratkan itu adalah aspirasi mereka isi dari undang-undang, tapi masih saja ada oknum, masih saja ada beberapa orang yang masih berbuat analisme dan analisme itu sangat disayangkan. Sepakat dengan pemikiran seperti itu, makanya dalam hal itu kami juga selalu di dalam surat yang kita sampaikan, akan aksi ini berasa lain. Kita komitmen dengan hal itu, kita paham tentang undang-undang dan hukum yang berlaku. makanya kita selalu berusaha menjaga hal tersebut, sehingga dalam setiap melakukan aksi, khususnya untuk SPSK, SPSK, insya Allah selalu menjaga. Kalaupun ada, biasanya ya, kelompok-lompok lain, itu dimulai di dalam bagian sampingnya. Berarti, sampai dengan saat ini, sudah dilakukan beberapa usaha, mulai berubah untuk merasa, kemudian mengajukan penolakan, kemudian berusaha melakukan juga dalam KMK. Saat ini, apa harapan dari Kau Guru, khususnya Bawasan Ketua Cadang, Kabupaten Berulang Arka, untuk pemerintah, khususnya pemerintah pusat, kemudian untuk jualan perwakilan rakyat, apa sih yang Bapak harapkan ke depannya? Sebenarnya, aksi-aksi yang kami lakukan, karena tentunya itu merupakan penduduk perlawanan kami ketika hak-hak kami terdegredasi. Halapan saya adalah bahwa tentunya dengan dibuatnya undang-undang yang baru, tidak kemudian menegredasi hak-hak kami, hak-hak kami sebagian itu. Kami tidak menolak ada yang menambahkan, sebagian itu memang hak-hak kami tidak terdegredasi, hak-hak kami tidak dibuat-belik. Kalau memang di sana kita mencipta kerja itu adalah bisnis. Diciptakan investasi yang baru, kemudian pemerintah yang baru, silakan. Tapi hak-hak kami jangan menjadi aras. Terhadap hari ini, banyak penolakan, tidak menolak, prosesnya. Sudah-sudahan, pemerintah dan DPR ini mendengar sehingga upaya-upaya perbaikan di dalam undang-undang pencipta kerja yang telah disahkan itu sendiri, itu dilakukan. Sehingga kalau hari ini ada bahas pemerintah mawaku melakukan aksi karena termakan kuat, itu bukan berarti kami melakukan kuat, tetapi kami berangkat dari gerak awal yang diberikan pemerintah kepada mereka. Kalau dia maju menolak kuat, silakan melakukan di dalam geraknya itu sendiri. Yang hasil, yang kemudian akan menjadi kelembaran dan keadaan yang diberangkan. permasalahannya sekedar asal itu adalah miskomunikasi. Dari awal, mulai dari sana, sehingga tidak transparansi, tidak memiliki pembuatan undang-undang, sehingga menyebutkan volume-volume. Tapi terlepas dari itu, proses peterkerjaan, walaupun adanya perbaikan-perbaikan yang diberi sana. Ya, itu harapan dari Bapak, selaku Ketua Ketua Canggara Kebupatan Kewakata, khususnya BUL di Kebupatan Kewakata, umumnya untuk BUL yang ada di seluruh Indonesia, pada pemerintah, BUSAP, khususnya kemudian DPR, RI, dan DPRD, Kebupatan Kota, Represi, dan Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh BUNU melalui aksi unjuk rasa, melalui aksi damai, melalui penolakan, melalui surat tertulis, aspirasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, 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 Berwakata TV, Semoga pemerintah, DPRD, menjengarkan aspirasi yang telah disampaikan oleh para buruh, khususnya dikabupatan Bapak, Bapak, agar tidak ada lagi menjadi pro-contra dan poinnya yang dapat terima kasih. Bapak, terima kasih, terima kasih, berjalan sukses, tetap semangat untuk berjima, amin. Saya Rancis Lohak, amin untuk diri, terima kasih kepada Perwakata TV, dan pemisah yang tetap setiap menonton Perwakata TV, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.